Di bagian bawah, kita bisa melihat peta lokasinya secara langsung. Dapat pertama kabel kit, yang kedua adalah microSD. Ada lagi ternyata dengan garansi 2 tahun. Wah, ini benar-benar mengerikan ya. Dibanderol harga Rp 1.999.000. Hai Mijing Gang, kalian sedang menonton channel Youtube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Termasuk Dascam. Kali ini kita mau membahas satu buah produk Dascam. Di mana ini merupakan produk baru yang belum pernah kita jual dan belum pernah kita pasang tentunya. Dan bahkan saya baru melihat di beberapa hari terakhir. Merknya saya perlihatkan dulu. Ini adalah Dascam merknya DK. Beliau ini datang ngobrol, menjelaskan produk yang intinya memperkenalkan diri lah. Lalu saya coba pelajari, saya coba tangkep. Dan poinnya yang menurut saya mengejutkan, saya mau kasih produk-produk ini buat Mas Rohim katanya. Wow! Nah singkat cerita dijelaskan, keunggulannya segala macam, perbandingannya dengan merk lain. Saya langsung, wow! Ini menjadi sebuah ancaman nih. Nah setelah dijelaskan tadi, akhirnya saya terhipnotis. Kok speknya bisa segokil ini? Yaitu di antaranya, dari tiga produk ini ada tiga tipe. Jadi merknya DK, ada DK10, ada DK20, ada DK40. Kalau DK10 itu sudah Full HD. Lalu kalau DK20 berarti 2K. Ada lagi DK40 berarti 4K. Inti dari pertemuan itu, dia bilang, pokoknya ini buat Mas Rohim, tapi tolong dibikin videonya. Dijelaskan. Wah itu dia. Kita dikasih tiga produk ini untuk dibuatkan beberapa videonya, sampai ke pemasangan di mobil. Jadi saya mau langsung kasih lihat dulu nih. Yang pertama, seri DK40 ini 4K ya. Dengan kualitas yang sangat baik. Logonya pun ditulis di sini. Dan frekuensinya 5GHz. Untuk produk yang pertama yang saya pegang, ini adalah tertinggi, DK40, di mana speknya sudah 4K. Itu hanya dijual Rp 2.499.000 atau Rp 2,5 juta. Nah berikutnya, ini ada lagi, DK20. Ini artinya resolusinya sudah 2K. Nah yang ini dibanderol harga Rp 1.999.000. Berarti Rp 2.000.000 lah ya. Nah lanjut ada satu tipe lagi. Ini tipe paling bawah, DK10. Jadi ini Full HD. Ini harganya juga gokil. Rp 999.000. Berarti sama dengan Rp 1.000.000. Nah biar saya penjelasannya juga nggak bikin bingung kalian, saya sekedar info harga bakunya dulu. Yaitu produk only. Dan harga tersebut berlaku untuk umum karena terpampang di online shop. Nah tentunya, pemasangan setiap toko katanya berbeda-beda. Nah karena total ada 3, nanti kalau saya bongkarin semua malah bikin bingung. Jadi saya akan pilih dari produk yang tertinggi. Sekalian saya bedah, hitung-hitung unboxing ya. Jadi kita mau kasih lihat dan nanti kita bahas speknya apa aja. Nah ini kita bahas lebih detail ya. Packagingnya cukup gede ya untuk sebuah kamera. Tapi tidak terlalu besar karena satu pegangan tangan hanya lebih panjang. Nah ini bagian belakangnya tuh, polos. Langsung kita buka dulu. Nah ini isi dalam nih. Kita lihat di bagian depannya tadi, yang belum saya bahas. Di sini ada free microSD. Wow ini gokil nih. Ini ditulis loh, 128. Nah ini sudah dapat pertama kabel kit. Yang kedua adalah microSD. Ada lagi ternyata dengan garansi 2 tahun. Wah ini benar-benar mengerikan ya. Makanya wajar dong kalau tadi kita bilang menjadi ancaman. Ini harga 2,5 jutaan. Dari speknya sudah sehebat ini. Wah ini akan seperti apa nih perhelatannya. Oke udah saya bacakan spek secara global ya. Saya langsung kasih lihat bagian dalamnya. Nah ini kameranya nih. Kita keluarkan. Satu persatu. Ini dia, saya letakkan dulu di sini. Wah ini perlengkapannya nih. Nah ini ada pelindung ya. Buat pemasangan nih biasanya. Ada manual book. Nah ini dia. Sudah dikasih dari sandisk ultra ya. 128. Ini kamera belakang. Ini dia. Kita langsung keluarin aja. Kamera belakangnya seperti ini. Nanti kita akan perdetil. Hardware kit. Sudah dapet juga. Kita keluarkan. Hardware kit. Dan selebihnya ini terkat buat kekaca ya. Ada pencongkel nih. Pencungkil. Pencungkil. Nah ini ada pegangannya juga. Nah ini ada beberapa nih malah. Ada empat nih. Jadi kayak dikasih spare ya. Kayak dikasih cadangan nih. Oke. Ini saya pinggirin dulu. Saya hanya memperjelas ke produknya dulu nih. Mereknya tertulis dengan jelas. Dika ya. Lalu ada lem. Dan di bagian bodi ini ada kisi-kisi. Mungkin buat biar nggak panas ya. Nah di bagian sini juga ada semacam speaker. Katanya ya. Katanya sih suara ngomongnya itu lebih teges dibandingkan merek lain. Tapi nanti akan kita pelajari. Nah di bagian pinggir sini ada kabel untuk kamera ke belakang. Tinggal colok. Lalu ada micro SD. Dan satu lagi ada slot USB untuk suplainya. Yaitu larinya nanti ke kabel kit. Nah untuk kamera belakang. Ini seperti ini. Sudah mendapatkan kabel panjangnya juga. Dimana ini bisa dicopot ya. Bentuk kameranya cukup kecil. Sama dengan kamera merek lain yang sering kita jual juga. Desainnya rapi banget ya. Rapi banget di bagian lensa ini ada berling-berlingnya nih. Nah biar lebih detail. Saya kasih lihat slide video. Biar lebih ngezoom lagi. Sekarang kita mau bahas beberapa fitur yang ada di dalam packaging. yaitu 4K resolution. Berarti sudah jelas. Tampilan gambarnya sangat bersih. Nah yang kedua adalah GPS. Berarti di dalam rekaman itu nanti bisa melihat posisi GPS dimana. Atau petanya dimana. Nah berikutnya adalah loop recording. Berarti sistemnya dia sudah terus menerus meniban. Video yang paling terakhir. Dual camera recording. Berarti merekam kedua kameranya. Nah satu lagi ada parking mode. Nah ini biasanya digunakan menu setting parkir. Kalau kita cabut kunci. Karena sudah ada kabel kit. Biasanya bisa diatur mau berapa jam. Atau 24 jam. Kelebihannya dari kamera ini ada sensor voltase. Kalau voltasenya di bawah 12 volt. Misalkan 11,2 atau 11,5. Dia akan cut off. Jadi artinya dikasih perlindungan buat keamanan baterai. Berikutnya ada night vision. Berarti bisa merekam dengan gambar yang bagus pada saat malam hari. Lalu ada lagi 0,96 inci screen. Nah ini yang lensa kecil ini adalah untuk menunjukkan indikatornya. Wifi-nya connect atau tidak. Lalu Google Map-nya jalan atau tidak. Nah lanjut masih ada lagi G-sensor. Nah itu biasanya buat membedakan rekaman pada saat mobil itu terjadi benturan. Amit-amit misalkan cedut ditabrak motor. Pasti dia akan bergetar akan merekam secara terpisah. Atau misalkan polisi tidur. Nah itu biasanya rekamannya juga akan terpisah. 140 derajat wide camera. Berarti dia kelebaran jangkauan rekamannya. Lalu mikrofon dan speaker. Nah tadi sudah dijelasin. Di dalamnya sudah ada mikrofon dan juga speaker untuk mendengarkan waktu kita play dari aplikasi. Lalu yang terakhir adalah hardware kit. Yaitu satu alat tadi untuk melakukan pemasangan. Agar waktu cabut kunci kameranya masih bisa merekam. Nah untuk DK40 sudah saya bedah. Sudah saya jelaskan semuanya. Fitur yang saya sampaikan itu adalah penjelasan dari kantor pusat. Dan bahkan tadi saya minta dikirim lewat WA ya. Ini bukan file. Jadi ini langsung dari rekaman pusat nih. Saya mau kasih lihat. Coba di zoom aja langsung. Kita kasih lihat beberapa gambar yang didapat. Ini apa adanya ya. Saya kasih lihat. Nah ini yang hasil kamera depan nih. Secara warna hijaunya semuanya itu menurut saya benar-benar bagus. Beda dibandingkan dengan kamera lain. Dan di bagian bawah itu langsung bisa melihat peta. Wow. Secara total menurut saya bagus ya. Warnanya juga teges. Dan yang paling menarik satu hal yaitu di bagian bawah kita bisa melihat peta lokasinya secara langsung. Nah karena ada tiga tadi saya nggak ulas semuanya. Satu sudah saya jelaskan. Ini mau langsung kita pasang ke mobil. Nah tentunya nanti kita akan review lebih jelas pemakaiannya seperti apa. Kita tes di perjalanan. Dan gambar yang tadi saya bilang lebih terang. Itu menurut saya gokil banget. Emang gambarnya keren banget. Pokoknya menarik banget. Penasaran saya juga banyak nih yang saya kepingin tahu nanti setelah dites seperti apa. Karena di dalam spek ini benar-benar bikin ngiler. Sudah 4K. Lalu harganya murah. Lalu banyak bonusannya yaitu micro SD. Lalu ada kabel kit. Dan juga garansi yang sampai 2 tahun. Itu belum pernah ada di brand-brand yang lainnya. Serta tadi malah tambahannya soal peta. Bisa dilihat secara langsung di aplikasinya. Kalau kalian penasaran nanti ditunggu aja di video kita berikutnya. Untuk tipe lain dan juga hasil pasangnya untuk TK40 ini. Terima kasih buat kalian yang selalu mengikuti kita. Penasaran dengan kamera ini saya juga penasaran. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. E m cantik. Simplik. Terima kasih sudah mendacung. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.